Dalam perjalanan, janji itu sakit dan sakit, tertutup pada rakyat, maul dan suci. Nangis saya, bodoh, sakit. Dokter dia pada dasar. Saya kira matilah, masakul. Saya ambil, saya terusin. Hancur badan. Tetap pecah. Jiwa besar dan suci membawa aku kepadamu. Mereka yang maklum dan suci. Anak muda, tapi saya juga harus datang. Tidak dapat surat dari orang-orang, tidak dapat besuk dari orang-orang. Karena saya di malu, di sanatorium, di kran malu, serta perbatasan antara Jerman dan Austria. Dan satu di Schwarzschwein. Jadi, dari situ kelihatan apa sebenarnya motivasi yang itu yang mengakibatkan saya konsisten tidak mau dirayu dengan apa saja, tidak mau. Dan saya beruntung. Karena saya mendapat, ya, seorang wanita yang sesifatnya sama. Kritis, dedikasi tinggi. Kalau bukan anak-anak, mungkin dirayu oleh ilonanya mungkin. Jadi...